Pemirsa guna memastikan terbebas dari COVID-19, ratusan pekerja objek wisata di Lembang dan Cisarua, Bandung Parat, kembali menjalani swab tes. Pelaksanaan tes usap tersebut sebagai upaya dan persiapan pengelola wisata menghadapi libur panjang Natal akhir tahun ini. Sebanyak 178 pelaku usaha wisata, kuliner, dan perhotelan di Kabupaten Bandung Barat, kembali mengikuti swab tes yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Staff Surveillance dan Imunisasi Bidan P2P Dinkes Kabupaten Bandung Barat dari Junius mengatakan terdapat peningkatan 10 persen kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat pasca liburan panjang. Seperti apa ini nanti Pak? Betul, salah satunya kita menghadapi berubah panjang, kita di Desember ya, kita tentunya akan menghadapi liburan mungkin ya, mungkin akan meningkat dari pengunjung. Sehingga kita menjamin, waktu kita Bandung Barat, untuk pelaku wisatnya kita siap dengan keadaan sehat ya. Kita itu berdua-dua semua proses di Bandung Barat itu menjalankan protokol kesehatan dengan mempunyai karyon-karyon yang memang lepas atau tidak. Kalau itu perlaksanaannya lancar sih Pak, terus kalau dari pemeriksaannya, kan lewat hidung ya, agak sedikit, lumayan sakit sih kelupi yang hidung. Setiap akhir pekan, sejumlah objek wisata di Lembang dan Cisarwa memang kerap dikunjungi wisatawan. Namun kepadatan wisatawan dibatasi oleh pengelola untuk mencegah penyebaran COVID-19. Warga juga tetap dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan. Hingga awal pekan di bulan Desember ini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat mencapai 844 diantaranya 327 positif aktif, 495 sembuh, dan 22 meninggal dunia.